What's up baseball fans, welcome back to Time Out King James melawan Zion Williamson yang menurut gue akan epic banget Serta kita gak boleh lupa nih, storylinesnya akan bagus banget kalau Lakers kita mau Pelicans Kita tahu ada Brandon Ingram, Lonzo Ball, ada juga Josh Hart yang mantan pemain Lakers Jadi nih, wah ini pasti akan menarik penonton banyak banget dan rating TV-nya akan bagus Kenapa gue bisa ngomong gini? Jadi kan hari ini NBA rilis schedule mereka nih untuk restart season mereka 2019-2020 Yang akan mulai lagi tanggal 30 Juli nanti di Orlando, Florida Kalau lu lihat jadwalnya New Orange Pelicans, itu mungkin jadwal yang paling gampang kayaknya dari semua tim Walaupun mereka memang harus masih compete dan juga hopefully semua pemainnya Apa namanya, fisiknya bagus-bagus semua dan sudah siap bertanding Karena dua tim yang di atas mereka, Memphis dan juga Portland Itu menurut gue schedule-nya berat banget dua-duanya Tapi sebelum kita ngomongin lebih detail lagi, kita akan ngomongin yang lain dulu Yang pertama-tama gue mau bilang adalah, gue belum bisa kasih prediksi untuk restart NBA ini Karena gue jujur belum tahu siapanya yang nggak akan main, siapa yang akan main Jadi gue masih bingung nih, kekuatannya setiap tim itu seperti apa Tapi yang pasti, boleh gue bilang adalah setiap tim itu akan main 8 kali Dan semua, apalagi di Washington Conference itu masih tipis-tipis banget Jadi itu masih akan seru untuk mengejar seeding-nya Dan bila, kalau nggak salah posisi 8 dan 9 bedanya kurang dari 4 game Nah, posisi 9 ini akan punya kesempatan untuk mengejar posisi ke-8 ini Bila mereka bisa mengalahkan posisi ke-8 ini dua kali berturut-turut Dalam sebuah turnamen sebelum playoff Jadi itu kalau nggak salah, hopefully informasi yang gue berikan bener-bener akurat Nanti kalau gue salah bisa klik di komen section di bawah Nah, kita di hari pertama langsung dimanjakan dua game yang menurut gue akan keren banget Ada Jazz lawan Pelicans dan juga ada Clippers melawan Lakers Ini yang disiarkan oleh National TV ya Jadi menurut gue Lakers lawan Clippers itu pasti semua orang akan penasaran Pengen nonton semua, gue juga udah nggak sabar Wah, pengen lihat jagoan gue, gue nggak tahu siapa aja yang akan main terbih untuk Clippers nanti Gue dengar-dengar, Lou Williams katanya masih berpikir mau main atau tidak Kalau ada yang punya berita update-nya bisa tulis juga di komen section di bawah Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang playoff race di Western Conference Karena kalau di East menurut gue kayaknya udah set ya Mereka hanya 9 tim Mereka hanya ada Washington Wizards Yang menurut gue udah lumayan jauh lah Kayaknya udah susah lah untuk ngejar yang posisi ke-8 Kalau orangnya Orlando Magic ya posisi ke-8 di Eastern Conference Lalu, kita balik lagi ke Western Conference Kita tahu nih di posisi 8 ada Memphis 9 Portland 10 ada New Orleans Pelicans Dan kalau nggak selesai 11 masih ada San Antonio Spurs Jadi masih rame sebenernya di Western Conference ini Karena kita akan bacain schedule-nya dari Memphis Gresilis ini kenapa Memphis ini gue bilang lawan-lawannya berat Karena di awal dia langsung ketemunya Trail Blazers Waduh Langsung ini saingan utama mereka juga untuk playoff Lalu ketemunya Spurs, Pelicans Nah, setelah Spurs dan Pelicans Mereka akan ketemu 1, 2, 3, 4, 5 5 tim yang merupakan tim yang ada di zona playoff Ada Jazz, Thunder, Raptors, Celtics, dan juga Bucks Bucks yang merupakan tim nomor 1 di NBA Jadi, kita nggak tahu nih Bagaimana nanti apakah Jamoran dan JJJ Wah, Triple J masih oke mainnya nanti di Orlando Ini mereka harus bener-bener on form banget Untuk bisa menahan posisi mereka di posisi ke-8 Next, ada Portland Trail Blazers yang ini lawan nih Kalau nggak salah semuanya ada di zona playoff nih Dari lawan Memphis, Boston, Houston, Denver, Clippers, Philadelphia, Dallas, and Brooklyn Ini semuanya ada di zona playoff Dan kita nggak tahu nih siapa aja yang akan main juga Gue masih belum 100% yakin Damien Lillard akan main Dan Trevor Ariza, salah satu defender mereka Mereka, Ariza itu di Blazers kan ya Bener ya, gue nggak salah ya Ariza ini pindah-pindah terus soalnya Ariza nggak akan main Jadi, Carmelo Anthony juga gue nggak tahu Carmelo Anthony akan main atau tidak Jadi, Blazers ini masih teka-teki banget Kalau memang banyak yang nggak main Wah, ini bener-bener membuka lagi kesempatannya Pelicans untuk mengejar posisi ke-8 Pelicans, wih, ini enak banget nih Cuma 2, cuma 3 kali lah 3 game pertama ketemunya sama tim playoff Yaitu yang pertama Utah Jazz L.A. Clippers And then Memphis Grizzlies Kalau mereka bisa ngalahin Memphis di sini Wah, ini udah nih Bahaya nih Memphis Kalau mereka bisa ngalahin di sini Lalu, mereka ketemu Sacramento Kings Washington Wizards Spurs masih bisa surprising menurut gue Lalu ketemunya Kings lagi Dan yang terakhir ketemunya Orlando Magic Jadi, menurut gue Kesempatannya untuk New Orleans Pelicans masuk ke playoff sih Menurut gue besar sekali Jadi, ini kan kita juga tahu ya Waktu itu ada beritanya Dimana katanya NBA itu memang mencoba Untuk memberikan jalan agar Pelicans bisa ke posisi ke-8 Tapi kalian bayangin gak sih Kalau tiba-tiba memang Zion ketemu Sama LeBron James itu katanya kayak matchupnya Jordan and Lady Bird tahun 1986 katanya Jadi, wah, pasti fans NBA akan tune-in semua Dan akan penasaran banget So, itu untuk preview sedikit untuk di Orlando Nah, karena kita akan ngomongin beberapa berita NBA Yang terjadi hari ini juga Trae Young Man, Trae Young ke Clutch Sports Wah, dia sign dengan agency-nya LeBron James Dan juga Rich Paul Keputusan sangat besar Dan sangat pasti akan membuat orang mikir Wah, kira-kira Trae Young nanti cover agent akan kemana ya Wah, tadi udah ada fotonya Satu udah difotoin pake jersey Lakers deh Sama Anthony Davis dan juga LeBron James Gue penasaran sih Tapi, menurut gue sih Kalau bisa stay di Atlanta Hawks Kayak lebih bagus untuk Trae Young Karena menurut gue Atlanta Hawks itu juga salah satu tim yang up and coming banget Ada John Collins Ada Kevin Hurter Jadi, bener-bener gue harapkan sih Bisa stay di sana lah Biar seru lah NBA Wah, kalau dia ke Lakers juga Soalnya, aduh, semuanya ntar jagoan-jagoannya di Lakers semua lagi Oke, itu adalah berita yang pertama Yang kedua Yang mengejutkan adalah Alonzo Trier Kalau hal-hal yang belakangnya itu Dirilis oleh New York Knicks Nah, kalau dia dirilis oleh New York Knicks Gue penasaran apakah dia bisa sign dengan tim lain Sebelum, sebelum tim-tim ini akan ke Orlando Nah, karena Alonzo Trier Menurut gue jago banget loh Dia tuh instant offense dari bench Jadi, gue agak kaget tadi pas New York Knicks itu merilis si Alonzo ini Untuk menjadikan dia seorang free agent Tapi, Knicks ya ya Begitulah Knicks ya Timnya agak aneh Tapi, yang pasti Kalau ada sebuah tim yang contender Bisa ngambil Zoe sih Menurut gue ambil aja lah Ini instant offense banget sih Lalu, yang terakhir Kira-kira pemain yang kalian pengen liat Yang free agent di Orlando siapa sih Kalau gue tuh masih pengen banget liat Jamal Crawford Walaupun gue tau dia umurnya udah 40 tahun Tapi, menurut gue Dia masih bisa membantu Sebuah tim yang Bermain sebagai contender Dan juga masih ada The Marcus Cousins Kemain juga ada gosipnya Cousins kayaknya pengen banget main lagi Tapi, belum tau ke tim mana Jadi, kita tunggu saja Semoga Kayaknya beberapa minggu ke depan Ini akan banyak sekali Berita-berita free agent Akan membuat Berita NBA semakin panas Dan semakin menarik So guys, itu aja sih video gue malam ini Hopefully, you guys like it Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace